Tabrakan beruntun terjadi di wilayah Chicago, Senin 2 Februari 2015. Pecahan kaca dan mobil berserakan di sepanjang jalan protokol di perbatasan negara bagian Chicago ini. Akibatnya, lalu lintas tersendat selama beberapa jam. Badai salju yang terjadi di pekan kemarin menimbulkan ketimbunan salju setinggi 48 cm. Kondisi inilah yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Otoritas setempat terus berupaya membersihkan jalan dengan menerjunkan ratusan alat pembersih salju.